Partai politik peserta pemilu 2024 keluhkan aplikasi sistem informasi pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Kinerja sistem tersebut dikatakan dapat menghambat pencalonan karena sering mengalami gangguan dalam memasukkan calon anggota legislatif. Sistem informasi pencalonan atau silon yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum dikritisi oleh partai politik peserta pemilu khususnya partai non-parlemen. Pasalnya, sistem yang digunakan oleh KPU dalam melakukan pendaftaran calon anggota legislatif sering mengalami gangguan yang menyebabkan partai politik kesulitan memanfaatkan aplikasi tersebut. Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur Muhammad Junaidi menyampaikan, pendaftaran calon anggota legislatif sudah mulai dilaksanakan pada 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Pendaftaran sendiri dilaksanakan menggunakan dua tahap, yaitu pendaftaran melalui aplikasi silon, kemudian partai politik mendaftar ke kantor KPU di setiap kabupaten kota. Ia menyebutkan dalam pendaftaran tersebut, KPU membuka pendaftaran mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah pada tanggal 1 sampai 13 Mei. Sementara untuk hari terakhir, KPU membuka pendaftaran mulai pukul 7 hingga pukul 23.59 menit. Sampai KPU nomor 10 tahun 2023 bahwa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei, pukul 8 sampai dengan pukul 16 Wita, KPU Kabupaten Lombok Timur menerima pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kemudian nanti pada tanggal 14 sampai dengan 14 Mei 2023, dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 Wita, KPU menerima pendaftaran untuk hari terakhir. Sementara itu Koordinator Humas Partai Perindu Lombok Timur Eko Rahadi menyampaikan, persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif dari Partai Perindu sudah lengkap. Namun sampai saat ini pihaknya belum bisa masuk dalam sistem silon KPU. Pihaknya telah melakukan pendaftaran mulai pada 28 April yang lalu. Namun sampai saat ini pihaknya belum bisa masuk dalam aplikasi silon karena tiap hari gangguan. Pihak KPU diminta agar tidak melakukan pilih kasih antara partai baru dengan partai yang sudah masuk parlemen, karena dapat menghambat proses pendaftaran calon. Silon ini kan sebenarnya hanya pelengkap data yang untuk pencalikan itu. Seharusnya KPU tidak terganggu dengan sistem silon ini. Seharusnya dia menjeput bola juga. Dalam arti secara manual kami pun sudah siap dan sangat siap untuk segera mendaftarkan diri dan colek-colek kami di KPU. Cuma karena terbentur sistem silon ini, ini yang membuat tidak pasti. Berarti dalam undang-undang di KPU tidak diatur. Nah sedangkan partai-partai yang parlemen itu tidak ada kendala. Sedangkan kami partai-partai baru ini sangat berkendala. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.